Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Nah jadi ini merupakan pertemuan praktikum keempat kita dimana pokok bahasan yang akan kita praktikumkan hari ini yaitu mengenai model data direct waktu stasiuner Nah jadi ingin menyampaikan pengantar sedikit Data direct waktu dikatakan stasiuner apabila data tersebut memenuhi 2 sifat yaitu sifat yang pertama sudah stasiuner dalam rata-rata atau men dan yang kedua yaitu sudah stasiuner dalam ragam atau varian dimana untuk mendeteksi apakah data tersebut sudah stasiuner dalam rata-rata kita bisa melihatnya dari plot ACF seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu dan yang kedua yaitu apakah data tersebut sudah stasiuner dalam varian atau ragam maka kita bisa melihatnya dengan melakukan uji buat kita Nah jadi mungkin langsung saja disini sebelum kita meng-inputkan datanya kita harus mengaktifkan terlebih dahulu enable command-nya pada bagian session yaitu klik editor kemudian klik enable command-nya Nah ketika sudah muncul ini berarti bagian sessionnya sudah aktif untuk enable command-nya selanjutnya kita bisa memasukkan datanya dan meng-inputkan datanya seperti apa yang sudah saya inputkan dalam excel yaitu data banyaknya kerusakan produksi truk langsung saja Nah jadi langkah selanjutnya kita harus memunculkan terlebih dahulu untuk plot time seriesnya Nah tujuannya yaitu agar kita bisa melihat apakah pada data time series ini mengandung unsur trend atau unsuman di dalamnya seperti langkah sebelumnya yang pernah kita pelajari klik start kemudian time series dan pilih time series plot disini kita memilih symbol untuk plotnya kemudian klik ok nah pada bagian series kita bisa meng-inputkan data kerusakan truk kemudian klik ok nah ini merupakan plot time series untuk data kerusakan truk jadi untuk jenis plot ini biasanya kita sebut sebagai jenis plot horizontal dan terlihat disini tidak ada usur trend maupun musiman di dalamnya nah jadi untuk langkah selanjutnya kita mendeteksi kestasionaran dalam ragam atau varian jadi langkahnya yaitu klik start kemudian pilih control chart kemudian box chart transformation pada bagian kolom ini kita bisa mengisikan data kerusakan truk di dalamnya dan pada subgroup size-nya kita bisa mengisikan banyaknya data yang kita inputkan yaitu sebanyak 45 kemudian kita bisa klik option pada bagian start transformation shape data in kita bisa memasukkan untuk output datanya nanti kita munculkan pada bagian c2 klik ok nah jadi ini merupakan hasil uji berstop untuk data kerusakan truk nah disini yang perlu kita perhatikan untuk mendeteksi data kestasionaran dalam ragam data dikatakan stasionar dalam ragam apabila nilai randut value-nya bernilai 1 sedangkan untuk transformasi yang pertama kita memperoleh nilai randut value-nya sebesar minus 0,50 jadi kita harus melakukan uji box chart kembali pada data yang sudah dilakukan box chart pertama kita langkahnya sama seperti sebelumnya yaitu start, control chart, kemudian box chart transformation nah pada bagian ini kita tidak menggunakan data kerusakan truk lagi tetapi data yang kita gunakan yaitu data yang box chart 1 kemudian klik option kita masukkan c3 pada bagian store transformation chart data ini untuk membutuhkan datanya nanti pada bagian c3 kemudian klik ok nah disini nilai randut value-nya sebesar 1 nah disini kita bisa menyatakan bahwa data ini data kerusakan truk ini ketika dilakukan transformasi 2 kali memperoleh nilai randut value-nya sebesar 1 dan dapat dinyatakan bahwa data ini sudah stasioner dalam ragam atau varian nah disini kita bisa tuliskan ini untuk data yang sudah stasioner dalam varian atau ragam nah yang selanjutnya yaitu kita harus memenuhi sifat ke stasioner yang kedua yaitu harus stasioner dalam rata-rata disini langkah yang bisa kita lakukan yaitu klik start kemudian time series dan kita pilih auto-correlation nah pada series ini kita bisa memasukkan data yang sudah stasioner dalam varian disini kita bisa memilih default number of legs atau kalian juga bisa memilih number of legs terserah saja kalian bisa memasukkan berapa nilainya disini untuk menunjukkan berapa lag yang ingin kalian tampilkan nantinya kemudian klik ok nah ini merupakan plot ACF dari hasil analysis yang tadi dimana disini terlihat pada lag pertama terpotong maka dapat dikatakan bahwa data ini sudah stasioner dalam rata-rata untuk mendeteksi apakah data ini sudah stasioner kita juga bisa melihat dari hasil outputnya nah disini terlihat pada lag pertama untuk nilai ACFnya sebesar 0,453 dan nilai Tnya 3,05 nah jadi untuk data apabila nilainya lebih dari 2 T lebih dari 2 maka data tersebut dapat dikatakan data yang signifikan atau data yang sudah stasioner sedangkan pada lag yang lainnya tidak terpotong dan nilai Tnya juga kurang dari 2,9 maka disini yang signifikan hanya data pada lag pertama kemudian kita memunculkan untuk plot TACFnya kita bisa klik start kemudian time series dan pilih partial auto correlation tetap disini kita gunakan data yang sudah stasioner dalam varian dan disini kita gunakan data number of lag kalian juga bisa memilih number of lag terserah kalian mengisi berapa kemudian klik update nah disini juga terlihat untuk TACFnya hanya pada lag pertama yang terpotong sehingga data tersebut lag tersebut bisa digunakan untuk dijadikan model mungkin itu saja terima kasih selamat menikmati selamat menikmati